apakah zikir pagi petang itu membacanya boleh dikeraskan suaranya dan bacanya sambil menggurutu, masih sambil menggurutu gimana tidak zikir seperti biasa misalnya kita zikir pagi subhanallah bihamdi alida khalqihi waridu nafsi kita dengar, yang penting kita apa dengar, tidak perlu kita keras-keras subhanallah bihamdihi alida khalqihi waridu nafsi wazinata arashihi, tidak perlu keras-keras tapi kita dengar, zikir itu asalnya diucapkan, didengar oleh kita sendiri itu zikir makanya nabi terkadang didengar oleh orang sekitarnya kami mendengar nabi beristikfar sehari 100, sekali duduk 100 kali nabi-nabi ucap tapi tidak teriak-teriak, tapi didengar oleh orang di sekilirnya, zikir itu seperti itu karena jadi dikeraskan, tetapi tidak keras, tidak perlu teriak-teriak saya tidak tahu ini seperti menggurutu karena menggurutu itu ada tingkatannya menggurutu refel yang keberapa JT Origina selamat menikmati